Penyelidikan kasus kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh masih terus berlanjut. Baru-baru ini terungkap Mossad Israel membunuh Haniyeh dengan meledakan bom yang ditanam di kamar tidurnya. Hal ini diungkap oleh dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada ASIOS. Media Amerika Serikat Mossad tampaknya sangat leluasa di Iran hingga berhasil memasang bom di sebuah fasilitas dengan tingkat keamanan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tak hanya penetrasi badan intelijen Israel di dalam Iran. Namun juga menunjukkan kelemahan aparat intelijen dan kemanan Iran. Sumber mengungkap intelijen Israel bisa tahu fasilitas dan ruangan mana yang akan ditempati Haniyeh selama kunjungan ke Teheran. Disebutnya bom itu telah diselundupkan di ruangan Haniyeh dua bulan lalu. Bom itu diledakan dari jarak jauh oleh agen Mossad yang berada di Iran setelah mengetahui Haniyeh berada di Wismatamu. IRGC mengatakan akan membuka penyelidikan terkait insiden tersebut. Kendati demikian, rencana Israel ini disebut tidak diketahui oleh AS. Namun pejabat Israel memberitahu AS mengenai operasi tersebut di hari pembunuhan pada Rabu 31 Juli malam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.